Dengan diantar oleh orang tuanya, Asep Lutfi Suparman tiba di LP kelas 2B Tasik Malaya untuk menjalani masa tahanan selama 3 hari. Namun, pemuda 23 tahun tersebut kaget saat dijebloskan ke penjara karena dikiranya akan ditahan di kantor polisi. Meski demikian, Lutfi tetap menjalani hukuman tahanan. Lutfi dipenjara karena usaha kopinya beroperasi melebihi jam buka sesuai aturan PPKM Darurat. Dalam sidang tindak pendana ringan, Lutfi oleh majelis hakim dijatuhi hukuman denda 5 juta rupiah subsidir kurungan 3 hari. Namun, Lutfi memilih hukuman kurungan selama 3 hari karena tidak memiliki uang.